perkenalkan nama saya Biran Wahyu Kermana dengan FM 205 415 1008 ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ekosistem kerumbu karang kalau arborek Raja Ampat, Papua Barat yang ditulis oleh Dian Sotonoha, Robert Perangin Angin, Mustasim dan Mustasim dari Jurnal Airaha, volume 9 nomor 1 Juni 2020 halaman 63-70 pendahuluan sejak tanggal 12 April tahun 2003 pulauan Raja Ampat resmi menjadi daerah otonom Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong dengan sekitar 610 buah pulau yang tersanggup dalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat dan diantaranya terdapat 4 pulau besar yaitu pulau utama pulau Waigiyo, Bantata, Salawati, dan Nisal keaneka ragaman hayati Kabupaten Raja Ampat diperkirakan sekaya di dunia dan potensi sumber daya terumbu karangnya merupakan bagian dari sekitiga karang dunia dengan ekosistem terumbu karang yang terbentang dari hampir semua paparan dangkal pulau-pulau Raja Ampat terkenal ke seluruh dunia karena kekayaan alam bawah laut khususnya bagi penyelan dan peneliti keunikan dan keedahan panorama alam ditambah dengan keaneka ragaman seberdaya perikanan dan kelautan yang tinggi terutama terumbu karang merupakan daya tarik sendiri bagi para wisatawan luar negeri bahkan di daerah tersebut menjadi lokasi penelitian para pakar biota laut dunia salah satu kawasan wisata bahari Raja Ampat berhasil menarik perhatian wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah ini mengalami peningkatan sangat signifikan yaitu dari hanya 998 pengunjung tahun 2007 menjadi 14.137 pengunjung pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat dengan demikian Raja Ampat merupakan salah satu kawasan yang paling populer di negara ini ditinjau dari sisi pariwisata bahari Peluah Arborek merupakan salah satu daerah perlindungan laut DPL yang masuk ke dalam wilayah distrik Meos, Mansa, Raja Ampat, Papua Barat dikelola dan diawasi oleh kelompok masyarakat sekembar serta menjadi destinasi para wisatawan domestik maupun mancanegara sebagaimana dikatakan pengatung tahun 2018 bahwa Pulau Arborek memiliki dua suna larangan daerah perlindungan laut yaitu DPL Indip seluas 34 hektare di sebelah barat laut Kampung Arborek dan DPL Mambarayu seluas 68,7 hektare di sebelah tenggara Kampung Arborek yang boleh dilakukan di daerah perlindungan laut hanyalah seluruh kegiatan yang bersifat menjaga atau menestarikan biota laut seperti penelitian ilmiah atau pendidikan pariwisata atau penyelaman terbatas dan monitoring atau pengawasan oleh kelompok PDL sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstruktif sangatlah jarang teras dilakukan di daerah perlindungan laut ini keberadaan DPL yaitu dapat melindungi populasi yang dieksploitasi meningkatkan produksi melindungi spesies yang rentan membantu pemulihan habitat menjaga keanekaragaman spesies dan memfasilitasi pemulihan setelah mendapat gangguan minat wisatawan terhadap wisata Bahari Raja Apat semakin meningkat dari tahun ke tahun hal tersebut akan mempengaruhi kondisi terumbu karang yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung sehingga dipandang perlu untuk melihat presentasi tutupan arbore hidup pada perairan pulau arbore metode penelitian waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama dua bulan dari Mei sampai Juni tahun 2019 di perairan pulau arbore Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat pengambilan data dilakukan di enam stasiun pengamatan dan data primer dilakukan dengan metode garis transak untuk analisis data presentasi tutupan karang hidup perhitungan presentasi karang hidup dalam penelitian ini digunakan rumus dari UNEP tahun 1993 dalam setonode tahun 2018 dengan rumus jumlah titik kategori tersebut dibagi banyak titik acak dikali di 100% untuk data indeks kanekaragaman H1 banyaknya individu setiap spesies dalam satu komunitas tergambar dalam indeks keragaman indeks keragaman dihitung dengan rumus sigma pi dikali log 2 pi untuk indeks keseragaman digunakan rumus sebagai berikut itu E sama dengan H1 dibagi H1 untuk indeks dominansi C nilai dominansi jenis tersentu terdapat jenis-jenis lainnya yang dalam satu komunitas akan berbanding terbalik dengan nilai indeks keseragaman dan indeks keanekaragaman semakin besar nilai dominansi menandakan kecilnya nilai indeks indeks keseragaman dan indeks keanekaragaman yang selanjutnya akan mengarah pada kondisi ekosistem dengan komunitas yang label atau tertekan untuk rumusnya dihitung dengan sigma pi pi kuadrat hasil dan pembahasan pada keadaan umum daerah penelitian pengamatan ekosistem terumbu pengamatan ekosistem terumbu karang di perairan pulau arborek dilakukan pada 6 stasiun pengamatan dengan kedalaman 5-10 meter untuk kondisi terumbu karangnya sendiri pada masing-masing lokasi pengamatan di anasis dengan presentasi tutupan karang keras tarpore berasalkan hasil pengamatan secara visual terumbu karang yang terdapat di perairan pulau arborek tumbuh dan bergembang di sepanjang pantai dan dapat tumbuh berada jauh di pantai hingga digolongkan ke dalam terumbu karang dan terumbu karang penghalang hal ini sesuai dengan pernyataan Soekmara Aldrie dan Siahane Radisulu tahun 2001 bahwa terumbu karang tepi adalah tipu yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan terumbu karang tepi ini berada di tepi pantai yang jatuhnya kurang dari 100 meter ke arah menurut Nunci tahun 2002 terumbu karang penghalang berada jauh dari pantai dipisahkan oleh goba sekitar 40 sampai 75 meter kondisi terumbu karang didominasi oleh terumbu karang tercabang dan padat karena pada lokasi perairan yang berarus sesuai dengan pernyataan Suryanti Supriyono Rasinawati tahun 2011 bahwa karang yang dominan di suatu habitat tergantung lingkungan atau kondisi di mana karang tersebut hidup pada biota titik lain didominasi oleh soft coral karena pada perairan pulau arborek terdapat banyak rumpel yang cocok untuk substrat hidupnya di soft coral presentase tutupan karang hidup berdasarkan pengamatan di pulau akutek kondisi presentase terumbu karang pada kedalaman 5 sampai 10 meter berkesat antara 11,33% sampai dengan 64,67% dengan tutupan karang hidup tertinggi pada stasiun 4 sebesar 64,67% termasuk dalam kriteria baik dan tutupan rendah pada stasiun 1 yaitu 11,33% termasuk kriteria buruk sesuai keputusan MLH Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang selama penelitian ditemukan beberapa bentuk life form jenis-jenis sekarang antara lain akropora branching akropora digitip akropora submissive akropora endrusting akropora tabulate coral branching coral encrusting coral phileus coral masif coral mushroom dan coral submissive pada stasiun 1 terletak pada koordinat 0 derajat 33 menit 46 detik lintang selantar 100 garis miring 130 derajat 31 menit 29 detik bujur timur dengan presentasi tutupan karang hidup pada kedalaman dasar airan 8 meter sebesar 11 terdiri dari karang akropora dan non akropora berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 kriteria baku kerusakan terumbu karang tutupan karang hidup pada stasiun ini berkerita buruk pada stasiun 2 dengan presentase tutupan karang hidup pada pereraan sebesar 23,81% yang terdiri dari karang akropora dan non akropora dengan kriteria baik sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 kompok biota bintik lain yaitu soporal dan abiotik seperti rubel pada pasir sebagai substrat yang mendominasi stasiun ini pada stasiun 3 presentase tutupan karang hidup pada stasiun 3 adalah 23,81% yang terdiri dari karang akropora dan non akropora dengan kriteria baik sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 21 pada stasiun 4 presentase tutupan karang hidup sebesar 64,67% yang terdiri dari karang akropora dan akropora dengan kriteria baik sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 21 pada stasiun 5 presentase tutupan karang hidup sebesar 64% yang terdiri dari karang akropora dan non akropora sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 21 kriteria kriteria yang didapatkan berkriteria baik pada stasiun 6 presentase tutupan karang hidup sebesar 15% dengan terdiri dari karang akropora dan non akropora dengan kriteria buruk sesuai dengan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 dominasi soft coral pada stasiun ini karena tersedinya substrat rubel akibat penggunaan bahan peledak sebagaimana dikatakan marame sekaligis dan kusen tahun 2013 substrat yang cocok pada soft coral adalah patahan karang keras yang pada umumnya mati serta bebatuan dan pasir dan dapat ditemukan pada rataan terumbu karang sampai pada kedalaman 10 meter menurut maramis kalgis dan kusen tahun 2013 juga mengatakan bahwa pada perairan dangkal aksi gelombang juga merupakan faktor pembatas untuk karang lunak berkolonisasi sedangkan pada perairan dalam ketersediaan cahaya merupakan faktor pembatas karang lunak untuk berkolonisasi nilai indeks terumbu karang indeks keanekaragaman H terumbu karang perairan pulau arborek dari 6 stasiun pengamatan sekitar berkisar antara 1,20 sampai 2,87 dengan rata-rata 2,24 dengan keanekaragaman jenis sedang indeks indeks keanekaragaman terendah terjadi pada stasiun pengamatan 1 bernilai 1,20 dan yang tertinggi pada stasiun pengamatan 2 bernilai 2,87 yang berarti masih dalam kriteria keanekaragaman indeks keseragaman E terumbu karang kurang karang perairan pulau arborek dari 6 stasiun pengamatan berkisar antara 0,13 sampai 0,41 dengan rata-rata 0,3 indeks keseragaman terendah ditemukan pada stasiun 1 bernilai 0,13 tingkatin 0 yang berarti tingkat keseragaman rendah hal ini mencerminkan bahwa kekayaan individu masing-masing spesies sangat jauh berbeda sedangkan indeks keseragaman tertinggi pada stasiun pengamatan 5 bernilai 0,41 maka keseragamannya sedang yang menunjukkan bahwa keseragaman antar spesies relatif merata dengan perbedaannya yang tidak begitu menyolong indeks dominansi C terumbu karang perairan pulau arborek dari 6 stasiun pengamatan berkisar antara 0,16 sampai 0,6 dengan rata-rata 0,3 indeks dominansi tertinggi ditemukan pada stasiun pengamatan 1 bernilai 0,6 berarti mendekati nilai 1 maka ada salah satu jenis yang mendominasi jenis lain dan komunitas dalam keadaan labil serta terjadi tekanan ekologis sedangkan pada stasiun pengamatan yang indeks dominansinya mendekati 0 dan rendah ditemukan pada stasiun pengamatan 2 berarti indeks dominansi rendah hampir tidak ada jenis yang mendominasi dan komunitas relatif stabil sebagaimana dikatakan Muxif Purnama dan Taladin tahun 2016 bahwa nilai indeks dominansi mendekati 1 apabila komunitas dominansi oleh jenis atau spesies tertentu akan dan jika indeks dominansi mendekati 0 maka tidak ada jenis atau spesies yang mendominasi simpulan presentasi tutupan karang hidup pada perairan pulau arborek terdiri dari rata-rata presentasi tutupan secara umum tergolong dalam kategori yang sedang dengan nilai 39,17% indeks keanekaragaman H komunitas jenis pembentuk ekosistem terumbuk karang masuk kategori rendah sampai sedang dengan rata-rata 2,24 indeks keseragaman E komunitas jenis pembentuk ekosistem terumbuk karang secara umum kategori kecil sampai sedang dengan rata-rata 0,3 nilai indeks dominasi C komunitas pembentuk ekosistem terumbuk karang perairan gelau arborek dalam kategori redah dengan rata-rata 0,3 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dominasi ekstrim dari spesies tertentu terhadap spesies lainnya dalam struktur komunitas biota yang diamati dengan demikian maka komunitas pembentuk ekosistem terumbuk karang perairan pulau arborek pada umumnya dalam keadaan strategi oke sekian pemakaran presentasi dari saya apabila ada salah kata saya maaf saya akhiri terima kasih terima kasih